Hai semua assalamualaikum pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara cepat membuat bolu sederhana dan tips agar bolunya tidak bantat tonton terus ya sampai selesai langkah pertama siapkan semua bahan-bahan kue yang akan kita pakai ini memudahkan kita agar nanti mencampurnya bisa lebih cepat dan jangan lupa juga siapkan loyang kue yang nanti akan kita pakai untuk memanggang disini saya memakai 100 gram margarin ditambah 90 ml minyak goreng kita panaskan sampai margarinnya meleleh saat margarin setengah meleleh matikan kompor lanjut aduk hingga margarin meleleh dengan sempurna nah seperti ini tampilan margarinnya warnanya tidak terlalu bening ya selanjutnya campur 6 butir telur saya pakai ukuran kecil 170 gram gula pasir kurang lebih 1 sendok teh vanili 1 sendok teh SP 190 gram terigu kita mixer sampai warnanya pucat dan mengembang kita mixer adonannya ini kurang lebih 7 sampai 8 menit ya nah seperti ini tampilannya baru kemudian kita masukkan margarin campur minyak tadi tuang perlahan sambil di mixer biarkan sampai tercampur hingga benar-benar rata pastikan ya minyaknya ini tidak ada yang mengendap nah saya aduk-aduk lagi pakai spatula untuk memastikan benar-benar tidak ada minyak yang mengendap di dasar wadah selanjutnya kita ambil loyang yang sudah disiapkan sebelumnya boleh langsung dituang semua tapi kali ini saya mau modifikasi dengan sedikit membubuhi campuran coklat dan kayu manis jadi saya tuang sedikit saja kemudian dirakatakan lalu dibubuhi dengan bobok kayu manis dan coklat kita taburi seluruh permukaannya kemudian kita lapisi lagi dengan adonan ratakan lagi taburi lagi coklat dan kayu manis lakukan seterusnya hingga beberapa lapis sampai adonannya habis hentak-hentakkan loyang 2-3 kali lalu kita panggang oven harus benar-benar panas saat memasukkan kue ke dalamnya disini saya memanggang pakai oven tangkering menggunakan api yang sedang cenderung besar selama kurang lebih 45 menit pada menit ke-30 boleh sesekali di cek bolunya apa sudah matang atau belum dengan cara lakukan tes tusuk soalnya oven tiap-tiap orang itu beda-beda setelah matang angkat dan keluarkan dari loyang alhamdulillah bolunya sudah jadi kita potong-potong dulu bolunya hasilnya empuk dan lembut rasanya enak rasanya ini kurang lebih seperti lapis legit sekian dulu video kali ini jangan lupa subscribe tekan tombol lonceng dan juga komentarnya sampai jumpa terus